Selamat datang kembali di channel belajar struktur di UBL Di channel ini kalian bisa mempelajari mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa Video kali ini dalam topik rekayasa gempa Kita sedang membahas strategi-strategi yang bisa digunakan untuk mendesain bangunan mampu menahan beban gempa Ini strategi menggunakan seismic isolation Di video sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai bangunan ini, City Hall yang berada di San Francisco Sebuah bangunan yang dibangun tahun 1915 dan hendak dipugar menggunakan seismic isolation Karena seringkali bangunan ini mengalami kerusakan yang cukup parah ketika terjadi gempa Contohnya di tahun 1989, Loma Preta Airquake cukup merusak struktur ini Kleding-kledingnya dan marble-marble yang menutup bangunan ini banyak mengangami kerusakan Sehingga diperbaiki menggunakan isolator Total isolator yang digunakan sebanyak 530 Dan diameter satu isolator itu berkisar 80-90 mm Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi atau retrofit bangunan City Hall di San Francisco ini Jadi kolom-kolomnya itu terbuat dari kolom baja dan terhubung secara kaku ke pedestal fondasinya seperti terlihat di gambar ini Dan ini akan dipotong dan di-insert isolatornya Sebelum dilakukan isolator atau dipasang isolator Tentunya kolom yang lama perlu disupport terlebih dahulu Menggunakan supporting seperti terlihat ini dari rangkaian baja-baja Yang terkoneksi ke kolom yang lama Dan dihubungkan di sekitar fondasinya Dan dipasang dongkrak di kiri kanannya Ini ada tiga dongkrak di kiri kanannya Untuk keperluan menaikkan bangunannya terlebih dahulu setelah dipotong Untuk keperluan konstruksi space yang dibutuhkan Nah, di bawah setiap kolom ini dipasang minimal dua isolator Sehingga diperlu elemen penghubung tambahan Yang menghubungkan isolator satu dengan lainnya Agar bekerja secara bersamaan Lalu kemudian dipasangkan isolator Dalam hal ini ada dua isolator yang berwarna hijau ini Adalah isolator yang dipasangkan dan dihubungkan dengan balok baja penghubung Dan dihubungkan kepada kolom existing Kolom baja existing Ini skematiknya Dan ini adalah foto reelnya Pemasangan isolatornya Isolatornya sudah terpasang dua buah seperti terlihat disini Ini kolomnya yang sudah dipotong Ini supporting sementara Dan terlihat disini donkrak-dongkrak Yang diperlukan untuk jacking struktur ini Dan ini dipasang secara bersamaan Di seluruh kolom yang ada di bangunan ini Ada satu presentasi yang cukup bagus dari DSI DSI itu Dynamic Isolation Systems Sebuah perusahaan yang cukup mapan Yang cukup lama Mereka memberikan servis kebangunan yang lama Dan untuk bangunan yang baru Menggunakan seismic isolation Linknya bisa kalian lihat disini Dan di bagian deskripsi video ini Juga link tersebut Saya sediakan Supaya kalian bisa menonton secara penuh video presentasinya Jadi seismic isolation itu proses bekerjanya adalah Semua pergerakan itu berada di level pondasinya Jadi bagian atas bangunan ini bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh Sementara semua pergerakan itu di posisi isolatornya Ketika ground motionnya mengalami pergerakan Berikut adalah satu contoh pengujian Ketika isolator itu sebelum dipasarkan Atau dipasang di lapangan Dilakukan pengujian terlebih dahulu Isolator ini diameternya 1,3 meter Dan diuji sampai pergerakan horizontal 1 meter Dan tentunya Anda juga dicek Apakah ketika dia mengalami maksimum deformasi Mampu menahan beban vertikal Yang dalam hal ini diberi beban vertikal sebesar 2000 ton Ini yang perlu diuji Bayangkan besarnya beban vertikal yang diberikan Dan isolator ini bisa berfungsi sampai deformasi maksimum Nah, seperti sudah-sudah saya sampaikan juga Yang di video sebelumnya Yang sekarang ini paling sering digunakan adalah LED rubber bearing Di tengahnya itu ada di bagian corenya ada LED-nya Timah yang sebagai energy dissipation Dan layar-layar itu terbuat dari rubber dan steel Jadi rubber itu akan membuat low lateral stiffness Dan steelnya akan memberikan high axial stiffness Jadi secara lateral dia sangat lembut Tapi secara vertikal dia cukup kuat menahan beban gravitasinya Lalu kemudian di bagian bawahnya ada plate-nya Di bagian atasnya juga ada plate penutup Dan kemudian di cover dengan rubber kembali Aplikasinya base isolation ini Biasanya untuk bangunan baru sangat gampang sekali Tinggal memasangkan dia di antara pedestal fondasi dengan kolomnya Seperti terlihat di gambar ini ada bagian yang terhubung ke kolom atas Ini bagian terhubung ke bagian fondasi Kalau dia di jembatan dia biasanya dipasangkan di sebelum lantai jembatan Di bagian piernya itu dipasangin isolator-isolator Seperti terlihat di sini di bawah setiap gelagar ini Atau di bawah kolom suatu jembatan seperti begini Isolator ini sudah banyak sekali dilakukan pengujian di laboratorium Contohnya ini sedikit footage dari pengujian di laboratorium Untuk membandingkan perilaku struktur yang menggunakan isolator Dengan tidak menggunakan isolator Ini dengan menggunakan, tanpa isolator, non-isolated structure Kalian lihat bagaimana furniture itu terlempar ke sana kemari Dan dibandingkan dengan isolated structure ini Mengalami vibrasi yang sama Tapi furniture-furniture ini bisa diam Ini non-isolated structure Dan ini kemudian menggunakan isolated structure Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke kalian Bagaimana prinsip kerja dari seismic isolation ini Melindungi khususnya bagian non-structured komponen di bangunan kita Supaya dia tidak mengalami banyak kerusakan Nah, aplikasi dari seismic isolation ini Memang terbatas kepada bangunan-bangunan yang bernilai tinggi Karena memang retrofit atau bangunan baru yang menggunakan isolasi ini cukup mahal Sehingga tidak setiap bangunan mungkin Possible untuk digunakan seismic isolation Karena alasan ekonomis Contohnya ini adalah art museum Art museum ini dipasangin seismic isolation Sebenarnya lebih kepada melindungi Bagian dalam dari museum tersebut Seperti artifak-artifak ini Sangat bernilai sejarah Dan rasanya sangat sayang sekali kalau sampai rusak ketika gempa terjadi Jadi untuk melindungi ini dipasangin isolasi di sekitarnya Atau di seluruh bangunannya juga bisa Sebagai pelindung artifak-artifak di museum ini Contohnya juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi Capital Hall atau bangunan-bangunan bersejarah Yang memang nilainya jauh melebihi retrofitnya Sehingga bisa dipasangkan seismic isolation Contoh bangunan yang lain adalah hospital Rumah sakit-rumah sakit Ini kalau kalian ingat mengenai diskusi kita Mengenai desain berbasis kinerja Performance-based design Kita ingin bahwa critical facility Hospital seperti contohnya Harus berfungsi ketika gempanya berakhir Jadi fully operational Jadi supaya rumah sakit-rumah sakit ini bisa berfungsi setelah gempa Isolasi adalah Seismic isolation adalah salah satu alternatif yang bagus Untuk memastikan hospital bisa berfungsi setelah terjadinya gempa Contoh lain juga penggunaan isolasi pada emergency centers Supaya emergency centers ini bisa berfungsi Baik setelah terjadinya gempa Dan menjadi tempat untuk shelter Atau juga tempat koordinasi Ya perlu kalian lihat disini Adalah satu fitur yang utama selalu muncul dalam Bangunan yang dipasangi seismic isolation Disini basically kalian lihat ini ada Ada celah antar bangunan utama ini Gap untuk membuat dia bisa bebas bergerak Dan perhatikan juga kabel-kabel ini ya Kabel-kabel ini harus juga diberikan Kebebasan bergerak Jangan sampai bangunannya bergerak Tapi kabelnya tidak disediakan untuk kebebasan bergerak Sehingga putus Nah jalur-jalur komunikasi Listrik ini perlu dibuat seperti begini Ini satu hal yang perlu diperhatikan Kalau bangunan itu menggunakan seismic isolation Contoh aplikasi yang lain adalah Pada bangunan yang memang memuat Barang-barang yang berharga Seperti ini adalah pabrik semi-konduktor Yang kalau terjadi goncangan yang cukup besar Akibat gempa itu sangat mahal sekali Kerugian yang harus ditanggung Jadi seismic isolation adalah salah satu alternatif Yang paling bagus untuk bangunan seperti begini Melindungi konten dari bangunannya Nah yang perlu diingat adalah Ketika kita menggunakan seismic isolation Setiap kolom yang ada di bangunan tersebut Harus dipasangkan isolator Ini foto ini dari dynamic isolation system Yang memperlihatkan semua kolom-kolom yang ada Dipasangkan isolator Dan ini adalah instrumen untuk memastikan Isolator tersebut sudah dipasang dalam posisi vertikal Ini dipastikan bisa berfungsi dengan baik nantinya Dan sekarang kita masuk kepada konsepnya Konsep dari seismic isolation itu Kenapa dia bisa bekerja cukup bagus seperti demikian Saya ingin kembali kita ke response spectrum Acceleration response spectra Yang kita diskusikan ketika kita mempelajari Berapa beban gempa yang harus dipikul oleh sebuah struktur Static equivalent ingat ya Jadi bentuknya seperti ini Tapi kurang lebih seperti itu Kalau di peraturan dia bentuknya kira-kira seperti begini kan Kurang lebih begini Jadi yang terjadi pada seismic isolation Adalah kita mengganti atau shifting the period Apa itu maksudnya? Shifting period Apa efeknya? Kalau periodenya itu berubah Bergeser Misalkan ketika dia mengalami bangunannya Konvensional Fixed Periodenya itu di sini Dan kemudian kita membuat bangunannya itu menjadi Menjadi lunak Menjadi lunak Berarti artinya apa? Menjadi semakin bisa bereformasi secara lateral Sehingga dia lebih lunak Artinya untuk melengkapi satu getaran Dia semakin lama Artinya periodenya semakin besar Ketika periodenya semakin besar Ini katakan isolated Ini non-isolated Akselerasinya di sini Yang dialami struktur kita Tapi ketika periodenya itu bergeser menjadi lebih besar Ingat di kurva gempanya dia turun Periodenya di sini Dia beban gempa yang dipikul itu jauh berkurang Ini non-isolated Structure Ni non-isolated Dan ini isolated Structure-nya Itu berkurang besar Akselerasi yang dialami oleh Strukturnya Jadi itulah prinsip dasar dari Seismic isolation Dengan kita membuat horizontalnya Lunak Kita memperbesar periodenya Periode bangunannya Sehingga akselerasi yang dialami oleh bangunan kita Itu akan berkurang Itu prinsip dasarnya Jadi efeknya kepada non-struktural komponen Karena akselerasinya Mengecil Seperti kalian lihat tadi di pengujian Di laboratorium menggunakan shaking table Itu kepada non-struktural komponen Dia akan cukup bagus Sehingga tidak berdeforma Mengalami akselerasi yang cukup tinggi Dan itu yang dialami Bangunan ini tadi Kembali kita ke San Francisco City Hall tadi Sebelum dia dimalami retrofit Fixed base ini Fixed base fundamental periodenya itu Sekitar 0,9 detik Yang ini Dan setelah dilakukan isolasi Dia itu bergeser fundamental periodenya Menjadi 2,5 detik Jadi 2,5 kali Lebih lunak dia Atau lebih lambat periodenya Untuk melengkapi satu isolasi Sehingga Beban gempanya Itu akan jauh berkurang Ketika dia Periodenya cukup tinggi Ini ketika dia disini Kemungkinan besar dia di puncaknya Ini periodenya setelah dia mengalami isolasi Dia sekarang akselerasi Yang dialami oleh bangunan ini Cukup kecil Itu yang menjadi Daya tarik dari sebuah Seismic Isolation Oke nanti selanjutnya Di video selanjutnya Ini akan saya bicarakan Bagaimana kita Mengurangi deformasinya Berarti kan kita Harus juga memikirkan Karena deformasi yang dialami oleh Base isolasinya itu cukup tinggi Oke terima kasih Buat perhatiannya Sampai ketemu di video Pembelajaran selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya